Perdamaian, 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 banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Sahabat salihah familiar dengan lirik lagu tersebut. Ya, lagu dengan judul perdamaian itu memang sempat kembali terkenal di tahun 2008 karena diaransemen ulang oleh salah satu grup band Indonesia. Tapi siapa yang sangka kalau ternyata lagu tersebut berasal dari suatu grup kosidah bernama Nasidaria. Nasidaria adalah kelompok musik kosidah modern yang terdiri dari sembilan orang wanita asal Semarang dan sudah dibentuk sejak tahun 1975. Pelantun tembang hit seperti Kota Santri dan Jirba Putih ini sudah mulai terkenal sejak tahun 80-an hingga 90-an. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Nasidaria memang terinspirasi dari musik Arab dan memiliki makna dakwah di dalamnya. Pada awalnya, Nasidaria banyak menciptakan lagu berbahasa Arab. Tapi seiring berjalannya waktu, Nasidaria memutuskan untuk menciptakan lagu dengan bahasa Indonesia agar lebih diterima oleh masyarakat luas dan tetap dengan tema dakwah berdasarkan Al-Quran. Hingga pada akhirnya, grup kosidah ini sempat menerima banyak penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Masih berbicara seputar kosidah, sebenarnya seni musik ini sudah ada sejak lama bahkan sebelum kedatangan Islam. Orang Arab yang terkenal memiliki cita rasa tinggi terhadap puisi dan syair, memperkenalkan kosidah sebagai salah satu bentuk syair yang diagung-anggungkan mereka. Dalam masyarakat pra-Islam, kosidah adalah baik-baik syair yang memuatkan puji-pujian dan penghormatan kepada tokoh atau orang tertentu yang dianggap berjasa kepada masyarakat. Lalu, ketika Islam datang, kandungan kosidah berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam Islam sendiri, bersolawat dengan diiringi rebana dan hadroh, hukumnya tidak dilarang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Abu Bakar r.a masuk ke rumah Rasulullah s.a.w. Di sana ada dua jariah yang sedang bernyanyi dengan memainkan rebana, sedangkan Rasulullah s.a.w. terhalang dengan tirainya. Abu Bakar kemudian melarang keduanya sehingga Rasulullah s.a.w. membuka tirai sambil bersabda. Wahai Abu Bakar, biarkanlah mereka bernyanyi, karena hari ini adalah hari in. Hadis inilah yang mendasari dasar dibolehkannya bernyanyi dan memainkan gendang ataupun rebana. Hal ini sudah jelas dari kata-kata Rasulullah s.a.w. yang mengatakan, biarkanlah. Maka tidak mungkin Rasulullah membiarkan hal yang harap. Walaupun ada juga sebagian ulama yang beranggapan bahwa hal ini hanya dibolehkan saat hari raya ataupun pernikahan. Qosidah juga merupakan kesenian yang mulai dikenal bagi kalangan Muslimin di tanah air. Seni ini berkembang bersama dengan berkembangnya seni kiro'ah atau seni baca Al-Quran yang dapat dikatakan selalu ada di setiap daerah, termasuk di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Dan grup Qosidah Majlis Ta'lim Ad-Diniyah adalah salah satunya. Itu dia sahabat salihah penampilan dari grup Qosidah Majlis Ta'lim Ad-Diniyah. Grup Qosidah yang beranggotakan 15 orang wanita ini sudah sering tampil di acara-acara undangan Majlis Ta'lim lain. Bahkan sudah tampil juga di beberapa acara televisi. Di era modern seperti sekarang, kekonsistenan grup Qosidah ini patut diapresiasi loh sahabat salihah. Selain karena melestarikan budaya Islam, mereka juga sudah turut andil dalam berdakwah kemasyarakat. Nah untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol dengan Dian sebagai salah satu anggotanya. Bentuknya sudah lama, ya kira 10 tahunan. Kita lihatin karena kumpul ibu-ibu Majlis Ta'lim, jadi punya inisiatif kita bikin grup Qosidah. Karena biasa kita ngisi salawatan biar lebih meriah ibu-ibu kepengennya pakai rebana. Salah utamanya ya kita sambil berdakwah, dan juga di dalamnya ada kesenian. Alhamdulillah, jadi rasanya itu seimbang, jadi memberi semangat. Jadi insya Allah ya, semuanya karena Allah juga, jadi niat kita baik. Jadi dengan adanya kesenian ini jadi syiar juga buat agama. Lagu-lagu ya, kalau untuk yang sekarang lebih banyak kita ngikutin zaman sekarang, sholawat-sholawat terbaru. Kalau zaman-zaman dulu kan lagu-lagu Qosidah dari penyanyi lama-lama gitu, kayak Nasi Daria, Nidaria. Tapi sekarang kita lebih banyak sholawat yang biasa datang dari Arab langsung gitu. Berbeda dengan jenis musik dan lagu yang tumbuh dalam budaya Indonesia, Qosidah merupakan kesenian yang diapresiasi oleh kalangan ulama. Karena dari segi isi syair, lagu-lagu pada seni Qosidah, para ulama sudah membuat batasan bahwa lagu Qosidah haruslah mengandung pesan-pesan berikut. Pertama, mendorong orang untuk bertindak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kedua, mendorong orang agar memiliki etos kerja tinggi. Ketiga, mendorong orang agar menjauhi gaya hidup mewah serta berbuat ria. Dan yang terakhir, tidak menampilkan syair cengeng sehingga membuat orang malas bekerja. Meskipun seni musik Qosidah sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian orang, ini tidak membuat grup Qosidah Majlis Taklim Adinia menjadi redup. Mereka akan terus berjuang untuk berdakwah melalui syair-syair di setiap penampilannya. Itu dia sahabat saliha, informasi menarik dan inspiratif saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!